Baika bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta la'alimul hakim Sesi kali ini tentang data penelitian Data penelitian bisa jadi merupakan bagian terpenting sebuah penelitian Karena tak ada data, tak ada penelitian Dan data penelitian yang kita pahami selama ini Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif Dan untuk sesi kali ini kita akan belajar data kualitatif Materi ini penting Karena kita sering mendengar bahwa Misalnya banyak naskah jurnal yang ditolak oleh pengelola jurnal Karena alasan metodologis Dengan kata lain secara spesifik Alasan metodologis itu sangat mungkin terkait dengan data Bagaimana kita mengumpulkan data, jenis datanya, kekayaan datanya Dan mungkin yang paling penting apakah data tersebut dipalidasi? Tidak Karena jika data penelitian kualitatif tidak dipalidasi Pengelola jurnal atau readers atau pembaca akan meragukan Autentisi Akurasi datanya Oke Jadi itu Oke data Penting ya Oke Data dalam penelitian kualitatif itu ada dua Yang bersifat teks dan yang bersifat image Yang kata lain data itu adalah teks atau gambar Oke Dan data penting sekali lagi karena data adalah bahan baku penelitian Oke Nah Jadi data kualitatif itu ada teks Ada yang image ya Yang teks dibagi tiga Oke ada participants words Kata-kata participants Oke Creswell menggunakan kata participants Sementara ahli yang lain mungkin akan menggunakan kata informan atau responden ya Kalau responden merujuk pada orang yang memberikan respon Respon itu misalnya dari questionnaire ya Respon apakah anda setuju atau tidak? Tidak setuju ya Apakah anda Apa namanya? Yes or no? Yes gitu ya Ya Jadi respon Respon itu menjawab pertanyaan pendek gitu ya Nah ada juga istilah informan Informan ini adalah orang yang memberikan informasi Biasanya melalui wawancara mendalam ya In that interview ya Namun demikian baik responden atau informan Creswell lebih memilih menggunakan kata participant Jadi term participant disini merujuk atau menyakup Apa yang selama ini kita kenal dengan responden atau informan Oke Yang kedua dari teks adalah matrix ya Atau tabular information Informasi-informasi yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk table Ya Yang ketiga adalah text embedded quotation Orang yang melakukan penelitian kualitatif itu bisa mengambil data dari dokumen Misalnya profil sekolah profil perguruan tinggi Atau dari novel atau dari buku Oke Atau notulensi rapat Atau surel atau email dan lain sebagainya Oke Itu yang dari text Sedangkan image Bisa berupa foto Foto kegiatan Proses Atau luaran ya Bisa berupa peta Bisa berupa mural Oke Atau Ketika Atau dalam sebuah jurnal itu Pergi ke situs penelitian Dan disana ada Ada apa namanya Semacam Belief sekolah Nilai-nilai yang dianud oleh sekolah Dan ditulis di tembok Begitu ya Kemudian difoto dan Itu menjadi data penelitian Oke Oke Jadi singkat kata bahwa data dalam kualitatif Adalah Text Dan foto Oke Lebih dari itu bukan data kualitatif Oke Ini menurut Cresswell ya Dan Cresswell ini adalah Referensi yang Yang banyak digunakan secara internasional Oke Baik Kita akan lihat satu persatu ya Oke Data yang pertama adalah Participant words Atau kata-kata Yang kita dapatkan dari Participant penelitian Biasanya melalui wancara ya Wancara ada banyak jenisnya Nanti kita akan lihat di akhir Saya ingin meneliti tentang Strategi yang Digunakan oleh guru PAI Di sekolah Pedesaan Rural area Misalnya Ya saya kesana kemudian saya wawancarai Saya rekam Kemudian hasil rekamannya itu Saya putar Kemudian saya ketik Nah Proses pengetikan hasil wawancara itu Namanya transkripsi Oke Nah cara ideal untuk mengetiknya adalah Kita mengetiknya Transkripsinya secara verbatim Apa yang kita dengar Misalnya Eh Eh kayak gitu Ditulis saja Oke Itu namanya Transkripsi Ber Batim Oke Misalnya dia berbicara Responden Partisipan kita berbicara Dalam bahasa Indonesia Aku tiba-tiba lupa Dan muncul bahasa Jawa Aku lali Nah aku lalinya itu ditulis saja Nah itu namanya verbatim Oke Kemudian data itu kan nanti Ketika Dalam laporan Dalam jurnal itu Ada cara menyajikannya Mendisplay data Ya Nah disitu ada contoh ya Oke Respondennya Partisipannya He ya He gave Instance of one interactive site Dan lain sebagainya Dan ketika kita Mengutip Menyajikan data Nah yang miring itu adalah Cara menyajikan data Ini adalah data wawancara Yang telah dideskripsi Transkripsikan Kemudian disajikan Oke Nah disini terlihat Nama Partisipannya adalah Suti Ya Boleh ditambah umurnya berapa ya Boleh Jenis kelaminnya apa Misalnya jenis kelaminnya M Male Umurnya 46 Posisinya ya Misalnya senior lecturer Ya Dosen senior Misalnya ya Dan contoh ini Sengaja kita ambilkan Dari Jurnal Atau publikasi Internasional Oke Agar apa yang kita lakukan nanti Juga Bisa berlaku secara Internasional Itu yang pertama Terkait dengan data kualitatif Text Ya berupa Participant Words Oke Yang kedua adalah Matrix Atau tabular information Ya Misalnya ini biasanya kita dapatkan dari Questionnaire Observasi Ya Atau dokumentasi Ya Kalau sekarang mungkin menggunakan Google Form Ya Nama Oke Misalnya jenis kelamin Ya Latar belakang pendidikan Ya Umur Ya Pengalaman mengajar Gitu ya Kita sebarkan Kemudian diisi Oke Nah kalau bagusnya Kalau Google Form itu Dia sudah ada Tabulasinya Ya Dalam bentuk grafis Biasanya ya Mau dipakai Boleh Mau diolah lagi Juga tidak apa-apa Kalau diolah lagi Bisa diolah semacam ini Menjadi informasi demografis Namanya Seperti yang terlihat pada Table 5 Oke Dan lagi-lagi ini kita ambil dari Jurnal-jurnal yang Telah dipublikasikan secara Internasional Oke Oke Ini namanya Matrix Atau informasi Yang telah ditabulasikan Oke Oke Jadi Data itu Ada teks Yang teks yang pertama Teks yang pertama tadi adalah Participant Words Yang kedua adalah Matrix Oke Contoh lain dari Matrix Ini ada Ini ada contoh lain ya Contoh lain misalnya Penelitian Dari Profesor Irwan Abdullah Ya Yang meneliti Tiga jenis Sekolah di Jogja ya Nah misalnya ini ada tiga jenis sekolah ya Jenis sekolah pertama Yang umum ya Sekolah publik ya State high school Ya Sekolah negeri Ada sekolah yang Yang berafiliasi dengan agama tertentu Misalnya Mu'anlimat Ada sekolah yang Nasionalis Semacam Tamsis ya Oke Kemudian Sisi kanannya itu adalah Nilai-nilai yang diajarkan ya The thought values Oke Dan ada kompetisi yang Diharapkan The expected Competence ya Jadi informasi-informasi Yang mungkin saja Digali Atau didapatkan Melalui wawancara Questionnaire Atau dokumen Kemudian diolah Kemudian disajikan Dalam bentuk Tabel Oke Oke Ini sangat Tergantung pada Jenis informasi Yang kita dapatkan Di lapangannya Namun kalau Kita ingin Men-displaynya Menyajikannya Ya kurang lebih Seperti itu Oke Data teks yang ketiga Ada yang namanya Text embedded quotation Biasanya ini kita dapat Di dokumentasi Misalnya saya kemarin Meneliti tentang Portret kepemimpinan Perempuan dalam novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut tahta Dan angkara Jadi saya baca Novelnya Kemudian Teks-teks yang ada Dalam novel itu Saya jadikan data Penelitian Oke Boleh 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 Biasanya kita Menggunakan Konten analisis Atau analisis Isi Misalnya di Di kampung kita Ada seorang Kiai karismatik Selain Kiai Dia juga Pendidik Pendidik Misalnya sudah menghasilkan Banyak Banyak kitab Banyak buku Dan kita ingin melihat Spektrum Pemikiran pendidikan Yang dihasilkan oleh Tokoh tersebut Kita bisa menjadikan Buku beliau Teks-teks Karya yang ada Dalam karya beliau Sebagai data Penelitian Oke Oke Yang terakhir adalah Gambar Ini ada contoh ya Gambar Mural Bertemakan Anti korupsi Di lingkungan Kampus UI GM Palembang Yang difoto oleh Harry Iswadi Tahun 2014 Jadi Kalau ada data Berupa gambar Oke Kita bisa Beri keterangan Temanya apa Dimana Diambil oleh siapa Kapan Ini menarik ya Jika Jarang 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 Melihat Penelitian Yang Yang Apa Penuh dengan Gambar Misalnya Di belakang Truk-truk Itu kan Banyak Banyak Tulisan-tulisan Menarik ya Yang bisa Menjadi Bahan penelitian Di belakang Truk-truk Kalau kita Keluar kota Suka membaca Kalimat-kalimat Inspiratif Tak Pulang Pulang malu Tak pulang Rindu Misalnya yang lain Rencana Tuhan Selalu Selalu Pasti Benar Singora Benar Rencana Koncomu Dan lain Sebagainya Oke Sekali lagi Contoh data Dan display data Ini kita Ambilkan Dari jurnal-jurnal Yang sudah Dipublikasikan Sehingga Jika kita Harus Dan harus Memang Mendisplay Menyajikan data Kita punya Gambarannya Seperti apa Baik Teman-teman Ini beberapa Catatan kecil Terkait data Penelitian Kualitatif Yang pertama Tak ada Riset Tanpa Data Oke Ups Tak ada Riset Tanpa Data Oke Ya Harus Ada Datanya Saya pernah Mereview Jurnal Yang saya Tolak Saya tidak Menemukan Data Di dalamnya Teori Semua Oke Ya Harus Ada data Apa itu Data Kualitatif Berupa Text Dan berupa Image Gambar Oke Data itu Adalah Apa yang Kita lihat Apa yang Kita dengar Apa yang Kita baca Bukan Apa yang Kita persepsikan Ya Bedakan Antara Data Dengan Interpretasi Peneliti Terhadap Data Oke Oke Nah data Kualitatif Itu Diambil Dari Natural Setting Namanya Misalnya Kita Meneliti Tentang Pendidikan Di Rural Area Di Daerah Pedesaan Ya Ada Kelasnya Bukan Kelas yang Diada-adakan Untuk Tujuan Riset Kita Karena Kalau Kelasnya Diadakan Untuk Tujuan Riset Itu Tidak Lagi Menjadi Natural Setting Natural Setting Itu Artinya Setting Ya Begitulah Ada Dan Begitulah Tidak Ada Intervensi Kita Untuk Merubah Berbeda Nanti Dengan Yang Kuantitatif Yang Eksperimental Atau PTK Atau Atau Mungkin PTK Karena Ada Semacam Intervensi Peneliti Di sana Oke Oke Kemudian Yang ketiga Data Kualitatif Dapat Dikumpulkan Melalui Ini penting Pertama Observasi Kedua Wawancara Dokumentasi Atau Yang keempat Dalam Mengumpulkan Materi Audiovisual Yang pertama Observasi Kita Ke lokasi Penelitian Ke SD SMP SMA Atau University Kemudian Membuat Catatan Lapangan Field Notes Namanya Mau tahu Field Notes Seperti apa Googling Ada Contoh Field Notes Contoh Catatan Lapangan Intinya Kita menulis Apa yang kita Lihat Apa yang kita Dengar Apa yang kita Baca Misalnya di Dinding Sekolah Dan lain Sebagainya Itu yang pertama Observasi Yang kedua Wawancara Ada namanya Wawancara Terstruktur Structured Kita sudah punya Pertanyaan Penelitian Ada 10 Dan ini Kita akan Tanyakan Kepada Partisipan Setelah Pertanyaan Satu Dijawab Kita beralih Ke pertanyaan Dua Ke pertanyaan Tiga Dan lain Sebagainya Sudah ada Pertanyaannya Sudah Dari listnya Tapi ada Yang unstructured Yang Tidak Terstruktur Dan Open Ended Sifatnya Misalnya Tidak Terstruktur Tidak Berarti Bahwa kita Tidak Punya Apa-apa Untuk Ditanyakan Kita Sudah Punya Gambaran Umum Saya ingin Mengetahui Kendala Yang mereka Hadapi Yang guru-guru PAI Hadapi Di lapangan Jadi Kita tanya Apa kendala Bapak Dalam Mengajar Kemudian Dijawab A Dijawab Kendala saya Adalah Blah 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 Dari jawaban itu Kemudian muncul Pertanyaan baru Tanyakan lagi Dikejar Digali Secara perlahan Itu Namanya Open End Ada Garis Besarnya Saja Tidak Sampai Detail Tidak Seperti Yang Structured Interview Ada Wawancara Yang Bisa Face To Face Langsung Ketemu Langsung Kalau Dalam Pandemi Semacam Ini Susah Ketemu Langsung Karena Alasan Protokoler Kita Upcall Kemudian kita Rekam Ada Aplikasi Merekam Jika Tidak Bisa Menemukan Aplikasinya Ada Pakai Dua Handphone Sajanya Di Loudspeaker Satu Digunakan Untuk Merekam Oke Yang Face To Face Bisa Individual Saya Ketemu Dengan Partisipan A Misalnya Atau Bisa Group Namanya Focus Group Discussion Kumpulkan Group AI Kita Kita Pakai Zoom Atau Tidak Pakai Zoom Kita Berkumpul Di Suatu Tempat Untuk Untuk Melakukan Wawancara Dalam Group Atau Focus Group Discussion Selain Observasi Selain Wawancara Ada Dokumentasi Koran Email Notulensi Rapat Buku Profil Biasanya Sekolah-sekolah Yang Bagus Mereka Sudah Punya Buku Profil Notulensi Rapat Jika Dijinkan Jika Dijinkan Mengakses Kemudian Daftar Nilai Daftar Nilai Juga Bisa Dokumen Dokumen Borang Atau IG FB Twitter Situs Dan Kemudian Yang Keempat Materi Audio Visual Bisa Berupa Foto Video Lagu Lagu Himne Himne University Mural Pedisan Yang Ada Di Dinding Dalam Penelitian Kualitatif Semakin Banyak Jenis Data Semakin Bagus Oke Oke Nah Ini Yang Paling Penting Saya Kira Yang Tidak Kalah Penting Bukan Yang Terpenting Yang Tidak Kalah Penting Adalah Bahwa Data Data Yang Telah Kita Kumpulkan Itu Harus Divalidasi Ada Banyak Cara Memvalidasi Kalau Cresswell Mengajukan 8 Paling Tidak Cara Memvalidasi Hanya Saja Yang Biasa Digunakan Adalah Misalnya Empat Misalnya Yang Pertama Disebut Dengan Triangulasi Triangulasi Ini Kita Bandingkan Hasil Observasinya Ini Hasil Wawancaranya Begini Hasil Dokumentasinya Hasil Audiovisualnya Seperti Ini Kita Lihat Koheren Tidak Padu Tidak Sesuai Tidak Satu Sama Lain Saling Mendukung Tidak Itu Namanya Triangulasi Yang Kedua Adalah Member Checking Mengonfirmasi Data Dengan Partisipan Saya Sudah Meneliti Misalnya 10 Guru PAI Hasil Data Yang Saya Peroleh Kemudian Saya Bawa Ke Salah Satu Atau Salah Dua Partisipan Saya Bila Ibu Data Apakah Kira Sesuai Dengan Apa Yang Bapak Maksudkan Dalam Wawancara Kalau Dibilang Sesuai Berarti Sudah Palit Jangan Lupa Di Foto Tanda Tangan Yang Ketiga Peer Debriefing Meminta Kolega Untuk Memberiksa Data Yang Kita Peroleh Misalnya Disini Kolega Teman Ngajar Teman Dosen Itu Namanya Peer Debriefing Peer Examination Atau Yang Terakhir External Auditor Auditor External Saya Saat Meneliti Tentang Pendidikan Islam Saya Tidak Punya Teman Yang Ahli Dalam Bidang Itu Tapi Ada Ahlinya Misalnya Di Surabaya Sana Nah Ketika Saya Menghubungi Orang Yang Tidak Saya Kenal Ini Untuk Menjadi Untuk Memeriksa Data Saya Itu Namanya External Auditor Oke Saya Kira Itu Beberapa Catatan Kecil Terkait Dengan Penelitian Kualitatif Oke Sekali Lagi Apa Yang Kita Sebut Data Itu Penting Untuk Diselami Oke Jenis Data Itu Apa Dan Bagaimana Cara Memperoleh Data Bagaimana Mengumpulkannya Oke Strategi Strategi Kayak Observasi Wawancara Dan Lain Sebagaimana Kemudian Bagaimana Cara Mempalidasinya Dan Bagaimana Cara Mendesplay Nah Di sesi Kali Ini Kalau Masih Belum Lengkap Pemahamannya Nanti Diputar Dari Awal Kita Sudah Berbicara Tentang Hakikat Data Kualitatif Yang Text Dan Image Bagaimana Cara Mendapatkan Data Kualitatif Ada Observasi Wawancara Ada Dokumentasi Ada Pengumpulan Materi Audio Visual Kemudian Bagaimana Cara Mempalidasinya Ada Triangulation Member Checking Peer Debriefing External Auditor Dan Bagaimana Cara Mendisplay Data Kita Sudah Caksikan Beberapa Contoh Jurnal Internasional Yang Mendisplay Datanya Dengan Sangat Baik Saya Kira Itu Semoga Cukup Membantu Kita Memahami Data Kualitatif Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima